Slice 102, episode nikah beda agama, tekst 1. Waduh, serius. Wini. Lo pernah pacaran beda agama, gak? Belum. Kakak pernah. Ah, beneran gak. Gak sih, gak pernah. Teman-teman gue aja yang dongok banyak. Sering. Fatnah. Pernah. Semuanya beda agama, sebelum nikah. Pernah pacaran beda agama, ya dulu gak pernah menjelaskan. Beda agama gak? Enggak, bohong. Mereka biasanya berapa lama sih? Masing-masing, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Sumpah, banyak yang tahan lama, apa yang 4 tahun, 6 tahun gitu. Padahal beda agama udah tau, ujung-ujungnya harus. Terus, pendapat lo sama orang yang nikah beda agama gimana? Menurut gue, keren sih. Gue respect malah. Ada yang bilang haram, karena di dalam Islam kan gak boleh. Secara moral sih yaudah gak masalah, tapi kalau agama udah pasti gak boleh. Karena harus sama-sama Islam. Tapi kalau mungkin banyak kejadian kan kayak, justru mereka rukun-rukun aja ya, secara moral gak apa-apa gitu. Balik lagi ke diri masing-masing sih. Aduh, wasting time banget. Padahal tuh kalau misalnya lo lebih tahan sebentar sebulan aja, jangan buru-buru. Lo bisa dapet yang seagama pasti. Aduh, kasihan ya, pasti ada yang harus dikorbanin. Terlalu banyak yang dikorbanin kalau sampai nikah beda agama tuh. Mending cari yang lain sebelum hatiannya sakit. Lo pernah kepikiran buat nikah beda agama gak? Iya, sama boleh. Gue ke Jerman deh. Ragil deh gue. Surah Zim Allah. Astagfirullahaladzim. Gua kalau haluin gue sama opak Korea sih kayak gue mikir, siapa nanti yang pindah agama ya gitu doang sih. Kepikiran buat nikah beda agama? Gak pernah sama sekali. Enggak, agama kita beda. Enggak bisa. Benernya ada sih kepikiran. Tapi kalau emang ada yang mau ya udah. Lanjut. Jadi gak apa-apa ya? Enggak apa-apa udah pokoknya. Walaupun orangnya secakep apa, setajir apa, kayak kalau beda agama enggak deh. Enggak, satu agama aja susah kayaknya. Apalagi beda agama. Nikah beda agama tuh dosa apa enggak sih? Berat dong ngomongin dosa enggak dosa mah. Dosa lah jelas. Enggak. Kayaknya dosa sih. Dosa, jangan. Dosa kali ya, enggak tahu dah. Dosa dong. Enggak dosa kalau misalkan dia tetap mengimani agamanya. Enggak ikut agama yang lain gitu. Enggak boleh tuh, enggak boleh. Tapi kalau dari kecamata saya hanya manusia biasa gitu ya, asal dia tidak menyakitin orang lain atau siapapun ya, that's fine. Jadi haram atau haram? Haram. 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 Sama aja kayak berzinah. Misalnya nih, ada yang ngajak lo nikah, tapi dia beda agama sama lo. Gas, langsung pake lama udah. Oke, paling leher gue ajak. Malak dah. Ya gas lah. Apa lagi? Tolak, mentah-mentah dong kalau dia ngajak nikah. Dari awal prinsip gue aja udah enggak mau. Iya, enggak tahu gue enggak bisa mendalami. Gue ada orang-orang yang ngajak lo nikah. Opa, jinja, jinja namu sarang, hei. Come on. Allah, waqbar, asyadu Allah, ilah-ilah, follow me, follow me, Opa. Waduh, jangan sampe nikah sampe beda agama. Kalau lo mau izin sama orang suara lo menikah beda agama, keluarga lo kok tanya tujuin enggak? Kayaknya enggak. Gue aja waktu itu hampir mau diusir ya. Udah enggak dianggap keluarga gue. Gila. Sekalipun ngezinin gue takut sama Allah. Kemungkinan besar 80% pasti ngezinin. Cuman dari diri gue sendirinya enggak mau. Mau maaf nih, jantungan yang ada. Oh, izin juga heran gue. Jadi enggak izin? Enggak izin. Eh, gila, lo berhaka gue. Lo bencong, durhaka. Seberapa sih? Misalnya anak lo nanti udah gede, terus punya pacar beda agama, terus mereka mau nikah, Lo ngezinin enggak? Dia ngomongin dulu baik-baik. Ajak aja cowok atau ceweknya nih, pacarnya masuk ke Islam, gitu. Pokoknya harus ngebawa lah. Jangan sampai malah anak kitanya yang dibawa ke agama calonnya, gitu. Masya Allah. Salut, anak. Enggak sih sebisa mungkin enggak? Kayak mungkin dikasih, dikasih, wah jangan-wajangan dulu lah, gitu. Biar dia memutuskan untuk cari yang lain. Enggak lah. Maksudnya kan aku sama suami juga seagama. Ya anak-anakku juga nanti nikahnya seagama juga. Coba dong seandainya di depan lo ini, anak lo udah gede nih. Dia mau minta izin nikah sama pacarnya yang beda agama. Lo mau ngomong apa ke dia? Ya Allah, nak. Ya udah lah. Lo pergi sana dari hidup gue. Tapi enggak apa-apa nanti lo pulang lagi aja. Kalau uang lo habis, enggak apa-apa. Aku ngizinin sih. Karena kalau aku lumayan agak membebaskan anak aku, juga ambil pilihannya apapun itu. Ya kalau misalkan nikah beda agama, enggak boleh. Kalau misalkan kamu masih mau, berarti si ceweknya harus pindah ke agama Islam, gitu. Sampai muslim aja ya. Nanti mama cariin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah beda agama. Untuk para pemuda-pemudi yang belum menikah, termasuk yang sudah berumah tangga. Jadi patut diketahui, ada hal-hal yang membatalkan pernikahan. Seperti kita lagi mau sholat, lantas kita bisa batal sholat kita. Kenapa? Karena mungkin wudhunya batal, begitu pun pernikahan. Yang membatalkan pernikahan, pertama, agama mengatur karena ketahuan. Ternyata saudara sesusuan. Yang kedua, yang membatalkan pernikahan, ternyata ketahuan suami atau istri. Atau sebaliknya, ternyata beda agama. Apa dasar ayatnya? Quran, di surat Al-Baqarah, ayat ke-221, Allah telah menjelaskan jauh-jauh hari. A'udhu billahi minasyaitunur rajim. Wala tankihul musrikati hatta yu'min. Hai, untuk laki-laki yang muslim, janganlah kamu menikahi perempuan yang beda agama dengan kamu. Kecuali, kamu bisa mengajak dia berpindah agama seperti kamu. Itu menjadi muslimah. Sungguh Allah memberikan gambaran, ada budak perempuan, yang hitam, yang jelek, tapi dia beriman kepada Allah, itu lebih bagus. Ketimbang, yang beda akidah. Allah memberikan gambaran budak loh. Jadi kalau budak itu bahasanya sederhana. Mangga golek, di dalam bis, jelek abis. Begitu pun sebaliknya. Janganlah kamu hai perempuan-perempuan yang beriman, menikah dengan laki-laki yang beda agama dengan kamu. Sekalipun, secara pandangan mata, makan sekutang di dalam bis, ganteng abis. Allah memberikan gambaran, sungguh ada budak, yang jelek, laki-laki, beriman di hadapan. Allah itu lebih baik ketimbang laki-laki yang tidak beriman. Allah menjelaskan seperti ini, bukan tidak punya maksud. Dunia Fatah Murganah, dan ketika terikuti, untuk hal yang sifatnya beda akidah, menikah, Allah menjelaskan, Mereka hakikatnya, mengajak kamu kepada masuk jurang api narkanya Allah. Wallahu yada'u ilal jannati wal maghfirati bi'ibni. Sementara Allah mengajarkan seperti ini, mengajak kita untuk kepada surganya, dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. wa yubayyinu ayatihi linnas, Allah menjelaskan ayat-ayat ini, untuk kita semua, tujuannya, la'allahu miyatadakkarun, semoga mereka, betul-betul bisa memikirkannya. Ingat, ketika, dilawan, akidah yang sudah tetap ada begini, lantas dilanggar, maka, pernikahan itu, jadi batal. Ketika sudah terjadi pernikahan, ternyata beda akidah, yang menjalannya. Si suaminya, ternyata muslim, dan istrinya ternyata menunuh muslimah, maka hukumnya, pernikahan yang batal, seperti kita akan sholat, ternyata sudah wudhu, wudhu kita batal. Jadi ada beberapa hal-hal, yang membatalkan pernikahan. Satu, ketahuan, si suami atau istri, ternyata saudara sesusuan, batal pernikahan itu. Dan yang kedua, ternyata, begitu menikah, awalnya sama-sama muslim. Laki-lakinya muslim, perempuannya muslimah, tapi begitu menjalani rumah tangga, ternyata, di kemudian hari, walaupun sudah punya keturunan, walaupun sudah punya anak, tetap, ketika terjadi yang demikian, maka batal pernikahan itu. Jadi, kepada para pemuda-pemudi, ingat, urusan akhidah ini, tidak bisa ditoleri lagi, betul-betul sudah harga mati, menikah, beda agama, hukumnya adalah haram. Ingat, bahasa sederhana, ngemil korma, bersama mahrum, nikah, beda agama, hukumnya haram. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya, suara urfan, pernikahan, berubah pasualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 약ah! Terima kasih.